Dengan beberapa pertarungan, Kaisar Dewa Yu Ming semakin terkesan oleh Ji Tiansing. Meskipun demikian, hukum Sinto Ji Tiansing tidak dapat menjadi ancaman baginya. Namun kekuatan dunia berhak mematahkan pertahanannya. Hal ini membuat Kaisar Dewa Kegelapan harus lebih berhati-hati dan lebih berhati-hati. Setelah enam pedang samsara dihancurkan, Ji Tiansing mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kehampaan dan terbang keluar dari kegelapan tanpa batas. Dia mundur ke langit yang tinggi 20 ribu mil jauhnya, mengayunkan palu lagi, dan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang ketiga dewa. Tiga Raja Protos, yang terpesona oleh kekuatan teror, mundur satu demi satu. Namun kecepatan mereka terlalu lambat. Mereka segera ditutupi oleh beberapa bilah cahaya dan akan dibunuh di tempat. Pada saat ini, Kaisar Dewa Hantu meraung dan tiba dalam sekejap. Dewa Pedang, jangan sombong. Dalam sekejap, Dewa Hantu datang ke depan ketiga dewa. Aku melihat tangan kirinya menepuk, menghantam angin hitam langit, dengan kekuatan surga yang bergulir, memukul beberapa cahaya bilahnya. Dia mengayunkan pedang kematian dengan tangan kanannya, membelah dua lampu pedang hitam panjang, dan memenggal kepala Ji Tiansing. Ji Tiansing terpaksa mundur, mengayunkan palu sepenuhnya untuk menahan pedang besar itu. Boom! Dalam suara-suara keras, pedang wanzang memotong kekuatan sihir Ji Tiansing dan mengirimnya terbang ribuan mil jauhnya. Ketiga dewa tersebut juga lolos dari bahaya dan melarikan diri ke belakang dewa neter. Melihat ini, mata Kaisar Dewa Kegelapan menjadi redup dan nadanya rendah, kekuatan dewa pedang luar biasa. Kamu tidak bisa menghadapinya. Yan Jiu tetap tinggal, dan yang lainnya kembali ke kapal perang untuk menyembuhkan. Yan Jiu, seperti yang dia katakan, adalah Raja Puncak. Dia adalah orang kepercayaan Kaisar Dewa Yu Ming. Dia diterima sebagai murid oleh Kaisar Dewa Yu Ming sejak 1200 tahun yang lalu, ketika dia menjadi Raja Dewa tertinggi dari tujuh alam. Atas perintah dewa neter, dua dewa yang terluka dan dua dewa asing masuk ke dalam fregat satu demi satu. Setelah memasuki kapal perang Sensu, mereka semua menghela nafas lega. Memang benar, dengan kekuatan Raja Jiu Xiong mereka, mereka tidak dapat mengancam Jitian Sing sama sekali, dan mereka juga sangat berbahaya. Saat Jitian Sing dan Kaisar Dewa Yu Ming bertarung, luapan gempa susulan dapat melukai mereka. Kecuali Yan Jiu, yang berada di negara bagian Shen Wang tertinggi, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Di langit, hanya Jitian Sing, inkarnasi Kaisar Dewa Yu Ming, dan Yan Jiu yang tersisa. Pertarungan baru saja menghancurkan puluhan ribu mil, dan gunung-gunung yang mengjulang tinggi serta hutan mang menjadi reruntuhan. Bahkan langit puluhan ribu mil juga menjadi terfragmentasi dan dipenuhi oleh kehampaan yang gelap. Mata Kaisar Dewa Kegelapan suram, dan dia kembali menggunakan pedangnya untuk membunuh siang Jitian Sing. Yan Jiu tidak berani menunjukkan rasa takut dan khawatir, tetapi juga bergegas menuju Jitian Sing, menggunakan segala jenis keterampilan sihir. Jitian Sing bertarung dan mundur tanpa cacat apapun. Setelah bertarung dengan Yu Ming Gad selama sepuluh gerakan, dia benar-benar lega. Ternyata dia benar. Inkarnasi Kaisar Dewa Yu Ming lebih kuat dari alam Shen Wang, tapi ini bukanlah kerajaan dewa yang sebenarnya. Setidaknya, ada ancaman tertentu padanya, tapi tidak ada keuntungan yang besar. Selama dia berhati-hati, tidak akan ada bahaya dalam hidupnya. Ledakan. Bang, bang, bang. Ketiga orang kuat itu masih bertarung di langit yang tinggi, dan mereka telah melakukan perjalanan puluhan ribu mil di medan perang. Kemanapun mereka lewat, langit terfragmentasi, ditempati oleh kegelapan tak terbatas, dan badai kehampaan meledak. Bumi dan gunung juga menjadi reruntuhan. Tanah tidak puas dengan selokan dan lubang, asap dan debu ada di mana-mana. Suara yang memekatkan telinga bergema di dunia. Cahaya dan bayangan ajaib yang ganas dan indah mengejutkan para ahli asing yang jaraknya lebih dari seratus ribu mil. Banyak penjaga asing mendekat dengan hati-hati dan bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Penguasa wilayah Singa Surga ditangkap, dan semua pembangkit tenaga listrik Raja Dewa terbunuh, yang membuat takut puluhan ribu penjaga. Namun, ketika mereka melihat Jitian Sing dikepung oleh Kaisar Dewa Yu Ming dan Yan Jiu, mereka semua menunjukkan senyuman gembira dan gembira. Banyak orang yang mengirimkan sorakan dan teriakan kejutan. Mereka tidak bodoh, dan langsung menebak identitas Kaisar Dewa Yu Ming dan Yan Jiu. Lihat, ini dia penguasa. Hahaha hebat sekali, Tuhan telah datang untuk menyelamatkan kita. Kita akhirnya diselamatkan, binatang itu akan dibunuh oleh Tuhan. Banyak penjaga meraung kegirangan, meneruskan kabar baik kepada orang lain. Setelah beberapa saat, sebagian besar penjaga mengetahui berita tersebut, dan kerumunan orang menjadi bersukaria dan bergembira. Seiring berjalannya waktu, pertarungan antara Jitian Sing dan Kaisar Dewa Yu Ming semakin sengit. Ketiga pria itu bergerak seratus ribu mil ke medan perang, semakin dekat keruntuhan Gua Sen Hui. Pada saat yang sama, Jitian Sing dan Yan Jiu terluka parah, hanya dewa hantu yang masih utuh. Sebaliknya, cedera Yan Jiu lebih menyedihkan dan serius, dan cedera Jitian Sing tidak terlalu serius, yang bukan merupakan masalah besar. Ketika Kaisar Dewa Yu Ming kembali menebas Jitian Sing dengan pedangnya, Jitian Sing melihat kelemahan Yan Jiu. Oleh karena itu, dengan mengandalkan perlindungan tubuh emas abadi, dia menahan cahaya pedang yang dipotong oleh Kaisar Dewa Yu Ming dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Yan Jiu. Pedang kehancuran Untuk menyerang, Jitian Sing tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan dunia lagi, tanpa ampun menebas Yan Jiu. Ketika Yan Jiu merasakan kekuatan dunia teror dan melihat cahaya pedang Wan Zhang datang, tanpa sadar dia harus mundur untuk menghindarinya. Sayangnya, ruang di sekitarnya terhalang, dan kecepatan melarikan diri sangat lambat. Sebelum dia bisa mundur dari kejauhan, sosoknya akan tenggelam oleh cahaya pedangnya. Bang! Ledakan! Besar pertama yang terjadi adalah Yan Jiu yang terkena pedang pemusnahan, tubuhnya terbelah di tempat, darah berceceran ke seluruh langit. Kemudian, Jitian Sing juga ditebas oleh pedang kematian Kaisar Dewa Yu Ming, dan berguling. Terbalik! Bang! Jitian Sing terbang sejauh 300 mil, menabrak reruntuhan bumi, memercikkan asap dan debu. Ketika dia keluar dari reruntuhan, rambutnya berlumuran darah, dan mulut serta hidungnya berlumuran darah. Darah! Bahkan cahaya kemasan kabur yang menyelimutinya menjadi jauh lebih redup. Namun, dia tidak terluka parah, dan dia bisa terus bertarung setelah dia menekan lukanya. Sebaliknya, nasib Yan Jiu sangat menyedihkan. Dia dipotong-potong oleh pedang pemusnahan dan berubah menjadi genangan daging dan darah. Hanya ada satu dewa yang utuh, tetapi dia tidak berani bertarung lagi, jadi dia hanya bisa melarikan diri kembali ke kapal dewa dunia bawah. Ini adalah pertama kalinya bahwa Yan Jiu telah menderita kerugian besar sejak dia menjadi dewa puncak. Hingga memasuki kapal dewa, dia masih tidak percaya bahwa tubuhnya dihancurkan oleh dewa pedang. Seperti yang kita ketahui bersama, dibutuhkan setidaknya 100 tahun bagi Raja Dewa untuk pulih setelah dihancurkan. Bahkan jika dia mendapat bantuan dari dewa Neter, itu akan memakan waktu 50 atau 60 tahun. Hasil ini membuat Yan Jiu sangat kecewa dan sedih, dan berpikir dalam hatinya, benci. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sekarang, kita tidak hanya harus tutup mulut selama beberapa dekade untuk sembuh, tetapi kita juga harus kehilangan muka di depan tuannya. Orang. Orang sangat terkejut, bukan hanya Yan Jiu, tapi juga dewa dunia bawah. Dia tidak menyangka Jitiansing memiliki keberanian sedemikian rupa sehingga dia berani menerima gerakannya tanpa cedera, dan menghancurkan tubuh Yan Jiu. Dengan cara ini, Kaisar Dewa Hantu menjadi seorang prajurit sendirian, dan saya tidak tahu apakah harus mengalahkan Jitiansing. 4.012 Jitiansing dan Kaisar Dewa Yu Ming bertarung dalam lusinan gerakan. Dua orang menghancurkan dunia puluhan ribu mil, namun tetap sulit menang atau kalah, tidak ada yang bisa saling menyakiti. Tentu saja, konsumsi kekuatan suci mereka sangat tajam, dan kekuatan mereka perlahan menurun. Jitiansing baik-baik saja. Dia dapat meluangkan waktu untuk mengambil sendan dan dengan cepat memulihkan kekuatannya yang hilang. Inkarnasi Kaisar Dewa Hantu sedikit malu. Dia tidak dapat memulihkan kekuatannya yang dikonsumsi melalui kultifasi dan meminum sendan. Inkarnasinya setara dengan wadah yang berisi banyak kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi hanya bisa keluar dan bertarung dengan Jitiansing paling lama satu hari, dan kekuatannya akan habis. Pada saat itu, kekuatan sucinya telah habis, tidak dapat pulih, dan hanya bisa runtuh. Oleh karena itu, Kaisar Dewa Yu Ming hanya ingin membunuh Jitiansing secepat mungkin. Tapi Jitiansing dilindungi oleh artefak tingkat raja dan memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung. Kedua belah pihak bertempur selama hampir seratus gerakan, memecah bumi sejauh puluhan ribu mil, tetapi masih sulit untuk mengetahui hasilnya. Jangan sebutkan pembunuhan Jitiansing. Sulit bagimu, Dewa Ming, untuk mengalahkan Jitiansing. Satu-satunya perubahan adalah konsumsi daya kedua orang tersebut menjadi lebih intens, dan kekuatan mereka menurun secara tak kasat mata. Medan perang kedua pria itu sedang bergeser, dan mereka semakin dekat ke reruntuhan kuil, hanya berjarak 30 ribu li. Di sekitar reruntuhan, puluhan ribu ahli asing yang bersorak akhirnya mulai panik. Mereka semua dengan jelas melihat bahwa pada awalnya, beberapa orang kuat mengepung Jitiansing. Akibatnya, hanya ada satu pria kuat berjubah hitam yang bertarung melawan Jitiansing. Apalagi dilihat dari pertarungan kedua kubu, belum ada yang memanfaatkan situasi yang nampaknya setara satu sama lain. Yang membuat orang semakin ketakutan dan cemas adalah pertarungan Jitiansing dengan Kaisar Dewa Hantu sungguh mengerikan. Dengan keduanya sebagai pusatnya, 50 ribu li ditutupi oleh cahaya ilahi, dan gelombang kejut menyebar seperti riak. Langit dan bumi runtuh dan hancur, ditempati oleh kehampaan yang gelap. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi dan langit menyapu bersih seluruh gunung dan sungai serta mengubahnya menjadi reruntuhan bumi hangus. Puluhan ribu ahli asing tersebut tidak mampu menahan serangan gelombang kejut tersebut. Ada banyak orang malang yang terluka para akibat gelombang kejut ketika mereka masih berada lebih dari 40 ribu mil jauhnya dari medan perang, dan tujuh lubang mereka berdarah. Di mana lagi yang berani tinggal? Ketika Jitiansing dan Kaisar Dewa Yu Ming terus-menerus berpindah medan perang, semakin dekat keruntuhan kuil, puluhan ribu ahli alien bergegas mundur ke kedalaman gua. Beberapa kontradiksi psikologis orang-orang ini menyebabkan keraguan-keraguan mereka dalam bertindak. Mereka tidak hanya ingin menghindari gelombang kejut, tetapi juga ingin melihat hasil pertarungan antara Jitiansing dan Kaisar Dewa Yu Ming. Dengan cara ini, mereka semua mundur dari jarak tertentu, dan setelah aman untuk sementara, mereka berhenti di langit untuk menyaksikan pertempuran. Ketika Jitiansing dan Kaisar Dewa Yu Ming mendekat, gelombang kejut datang, dan mereka terus mundur ke dalam gua. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Jika Anda melihat badai, Anda tidak dapat melihat badai tersebut. Kekuatannya terkuras 30% dan kekuatannya mulai melemah. Namun Jitiansing hanya terluka ringan, yang tidak mempengaruhi pertempuran. Meskipun Jitiansing juga mengonsumsi 30% kekuatan ilahi, ia dilengkapi dengan ramuan ilahi tingkat raja dan pulih perlahan. Sejauh ini, Kaisar Dewa Kegelapan harus memperlambat laju serangan dan mulai memikirkan cara menahan Jitiansing. Orang terkutuk ini benar-benar lebih kuat dari dia. Dan tidak sedikit lebih kuat, hampir dua kali lipat. Aku tidak tahu peluang apa yang didapatnya. Dia memiliki tiga artefak tingkat raja. Harta pelindung, tripod suci, dan palu. Dengan miliknya inkarnasi dan pedang kematian, saya tidak dapat membantunya. Pada saat yang sama, Kaisar Dunia Bawa berputar bersama Jitiansing, berpikir dalam diam. Matanya suram, suasana hatinya sangat mudah tersinggung, dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan yang berkobar-kobar. Pada prinsipnya inkarnasi Kaisar ini juga dapat menggunakan kekuatan jalan surga. Kekuatan jalan surgawi memiliki kekuatan penindas alami pada semua makhluk hidup di alam Kaisar ilahi, sama seperti hukuman dari surga. Dengan cara ini, Kaisar harus mengambil keuntungan dan menekannya secara menyeluruh. Tetapi kekuatan surga tidak berpengaruh padanya, dan tidak ada kekuatan penindasan yang jelas. Apa yang terjadi? Dia hanyalah dewa puncak raja. Dia belum menguasai kekuatan jalan surga, dan dia belum menerobos alam Tuhan. Dia seharusnya tidak seperti ini. Dewa dunia bawah mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan semangatnya bersinar. Apakah ini rencana membunuh surga? Zutiantu tidak hilang, tapi di tangannya. Karena perlindungan Zutiantu, bisakah dia kebal terhadap penindasan kekuatan surga? Iya, itulah alasannya. Saat itu, lima Kaisar mengepung dewa pedang untuk merebut dan membunuh surga. Hanya ketika mereka mendapatkan kitab surga yang kekal, mereka dapat melihat melalui misteri surga, mempraktikan kekuatan di luar alam Tuhan dan mengendalikan kekuatan jalan surga. Tetapi kitab surga yang kekal dan diagram pembunuhan surga adalah satu kesatuan. Itu adalah dua bagian, yang perlu digabungkan untuk berlatih mencapai akhir. Apa tujuannya? Kelima dewa itu tidak jelas. Setelah hanya mempraktikan paru pertama kitab surga yang kekal, mereka menjadi Kaisar Tuhan. Mereka melampaui seluruh hidup mereka dan dapat melakukan sesuatu untuk surga. Hal ini membuat mereka harus berspekulasi bahwa jika mereka berlatih Zutiantu lagi dan mencapai kondisi sempurna, mereka mungkin bisa menggantikan atau menjadi jalan surga. Karena itu, setelah jatuhnya dewa pedang, kelima dewa tidak menyerah mencari Zutiantu. Sebelumnya, mereka selalu mengira dewa pedang telah jatuh, dan diagram Zutian pasti tertinggal di dunia. Mungkin di alam dewa, atau di alam bawah, tapi kemungkinan besar berada di kehampaan luar. Karena alasan inilah lima dewa meninggalkan dunia ilahi satu demi satu dan pergi ke langit bintang terluar untuk beraktifitas. Adapun misteri kabut, merupakan kejutan yang mereka temukan ketika mereka menjelajahi kehampaan yang tak berujung dan mencari gambaran surga yang membunuh. Balai kota dan pikiran Kaisar Dunia Bawah adalah yang paling mendalam. Ketika lima dewa mencari bintang di luar negeri, tetapi gagal menemukan keberadaan Zutiantu, dia mengarahkan pandangannya ke batas bawah. Meskipun demikian, dia dibatasi oleh aturan surga dan tidak dapat menemukannya secara langsung. Namun, dia menggunakan kekuatan kerajaan dewa untuk mengganggu aturan surga, dan diam-diam mendukung kerajaan bawah dari klan surga yang memotong. Dia ingin mengembangkan klan Fabatian, dengan kekuatan untuk menyapu tiga ribu dunia, untuk membantunya mencari seluruh batas bawah dan menemukan keberadaan Zutiantu. Namun, rencananya tampaknya berhasil, tetapi Jitian Sing menghancurkannya. Sekarang, Kaisar Dewa Yu Ming melihat Jitian Sing dengan matanya sendiri dan memahami bahwa dia adalah reinkarnasi Dewa Pedang. Jika semua kebenaran terungkap, Kaisar Dewa Yu Ming punya cukup alasan untuk mencurigai bahwa Jitian Sing masih di tangan Jitian Sing. Pada saat ini, Kaisar Dewa Yu Ming dan Jitian Sing bertarung satu sama lain. Dalam ledakan yang mengguncang bumi, keduanya diguncang kembali oleh kekuatan dahsyat. Kaisar Dewa Hantu tiba-tiba berseru, Dewa Pedang. Kamu sudah membuat rencana untuk membunuh surga. Apa? Jitian Sing baru saja berhenti seratus mil jauhnya, dan sedang memikirkan bagaimana menghadapi serangan Dewa Hantu. Tiba-tiba, dia tercengang dengan ucapan yang tidak bisa dijelaskan ini. Kaisar Dunia Bawah menatap reaksinya dan bertanya tanpa berpikir, jika kamu tidak berlatih untuk membunuh surga, bagaimana kamu bisa melawan kekuatan surga dan setara dengan inkarnasi Kaisar ini. 4013. Jitian Sing mengerti kali ini. Dia mengerutkan kening, pupil matanya berkontraksi, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia tahu bahwa Dewa Hantu mulai curiga bahwa susunan pembunuh langit ada di tangannya. Baru saja kedua pertanyaan ini hanyalah ujian dari Dewa Neter. Tentu saja, ini juga merupakan hal yang wajar, Jitian Sing tidak akan terkejut. Perseteruan darah mendalam antara dia dan lima Dewa disebabkan oleh buku surga abadi dan peta susunan surga pembunuhan. Keberadaan dua harta karun ini bukan rahasia lagi bagi kenamnya. Namun, pemikiran orang normal adalah bahwa setelah jatuhnya Dewa Pedang, formasi Zutian pasti akan tertinggal di dunia. Sekarang, Dewa Pedang telah kembali lagi, dan dia pasti sedang mencari susunan Zutian. Namun, Jitian Sing tahu bahwa dalam seribu tahun sebelumnya, lima Kaisar Dewa telah mencari ke seluruh dunia Dewa dan Bahkan langit berbintang di luar wilayah tersebut, Kaisar Dewa Yu Ming juga mendukung klan pemotongan surga dan mencari susunan pembunuh langit di dunia yang lebih rendah. Kelima Dewa tidak menemukan apapun, dan tidak dapat menemukan susunan Zutian. Dia adalah Dewa Pedang yang telah jatuh selama ribuan tahun, tapi dia terlahir kembali. Tentu saja Dewa Yu Ming juga curiga bahwa rencana membunuh surga ada di tangannya. Hanya dalam dua tarikan napas, Jitian Sing menjernihkan pikirannya. Dia berkata sambil mencibir di dalam hatinya, Dewa Dunia Bawah benar-benar berurat-berakar, dan dia juga mengeluarkan air liur di susunan Zutian. Mereka tidak hanya mendukung orang-orang Fartian untuk mencari susunan Zutian di dunia bawah, tetapi juga melakukan uji coba secara langsung ketika mereka bertemu dengan saya. Haha kamu tidak salah. Saya benar-benar memiliki susunan Zutian di tangan saya. Saya telah berlatih selama bertahun-tahun. Meskipun, Kaisar Dewa Hantu secara tidak sengaja menebak kebenarannya. Tapi bagaimana Jitian Sing bisa mengakuinya? Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia menatap Kaisar Dewa Hantu dengan mata terbelalak, dan meraung tak percaya, susunan Zutian. Bukankah kamu mengambilnya darimu? Dengan cara ini, makna yang diungkapkan dengan jelas adalah, untuk rebut susunan Zutian, kamu bersama-sama membunuhku. Setelah saya mati, Anda pasti telah mengambil susunan Zutian. Bagaimana kamu bisa bertanya, apakah kamu tidak mendapatkan susunan pembunuh langit? Dewa. Dunia bawah tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia mengungkapkan sebuah rahasia. Dia sangat kesal dan berpikir dalam hati, lihat reaksi Dewa Pedang, susunan Zutian tidak ada di tangannya. Dia selalu mengira kita mendapatkan diagram susunan Zutian. Benar saja, penampilan Jitian Sing sangat rumit, dan dia sangat gembira dalam kesakitan. Dia berteriak, kalian berlima bajingan, kalian semua telah melampaui alam dewa dan mencapai alam dewa. Saya pikir kalianlah yang mendapatkan buku surga abadi dan bagan susunan surga pembunuh, dan hasil dari kultivasi yang sukses. Sekarang, kitab surga hanya ada di tanganmu. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan arrai pembunuh langit. Hahaha. Di penghujung hari, Jitian Sing sangat senang melihatnya. Ke langit dan tertawa, dan artis Adenfrude sudah jelas. Dewa dunia bawah mengerutkan kening, dan ekspresi serta matanya menjadi lebih galak. Berpikir bahwa Dewa Pedang tidak memiliki Zutiantu di tangannya, dia selalu berpikir bahwa Zutiantu ada di tangan mereka. Kini, salah satu godaannya mengungkap rahasianya. Dia semakin kesal dan menyesal. Dia mulai khawatir karena Dewa Pedang tahu bahwa Zutiantu tidak ada di tangan mereka, dia pasti akan mencarinya. Jika Dewa Pedang cukup beruntung menemukan Zutiantu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Membaca ini, Kaisar Dewa Hantu dengan cepat mengubah kata-katanya dan ingin memperbaikinya. Dewa Pedang, Kaisar hanya menipumu, tapi kamu mempercayainya. Haha, jika kami membunuhmu bersama, bagaimana mungkin kami tidak mendapatkan rencananya? Bagaimana kami berlima bisa menerobos alam Tuhan tanpa kitab surga dan peta surga pembunuh? Mendengar ini, wajah Jitian Sing berubah drastis, dan matanya menunjukkan kemarahan. Kaisar Dunia Bawah merasa lega dan berkata sambil mencibir, bagaimana? Kamu pasti marah dan kecewa, bukan? Aku. Baru saja melihat harapan balas dendam, tapi hancur. Pasti sangat menyakitkan dan putus asa, bukan? Jitian Sing marah dan mengutup dengan marah, Dunia Bawah. Apa yang ingin kamu lakukan, maksudmu dan bajingan? Haha Kaisar harus mengambil keputusan, berikan kamu secerca harapan, dan kemudian membiarkanmu putus asa. Kamu tidak akan pernah bisa melawan Kaisar. Brengsek, mati. Jitian Sing sangat marah, dia melambaikan palu dan menggunakan keterampilan sihirnya untuk menyerang Dewa Dunia Bawah. Melihat pemandangan ini, Kaisar Dewa Hantu yakin Jitian Sing telah mempercayai kata-katanya. Batu besar di hatinya jatuh, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang kematian untuk menahan serangan Jitian Sing. Keterampilan sihir. Mereka. Bertabrakan dengan keras di langit yang tinggi dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ada juga ribuan mil langit, dihancurkan oleh kekuatan kekerasan, dengan cepat diisi oleh kehampaan yang gelap. Masa lalu adalah waktu yang lain. Jitian Sing dan Kaisar Dewa Yu Ming memindahkan lebih dari 100 ribu li medan perang untuk mencapai bagian terdalam Dong Tian. Saat ini, puluhan ribu ahli asing sudah melarikan diri karena panik. Mereka tidak berani menonton atau tinggal di dekat medan perang. Mereka semua melarikan diri ke segala arah. Separuh dari Gua Shen Hui dirusak oleh Jitian Sing dan Kaisar Dewa Yu Ming, terkikis seluruhnya oleh kehampaan. Di sisa gua, badai hampa meledak dan menjadi sangat berbahaya. Puluhan ribu master alien tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi mereka harus melarikan diri ke pintu keluar gua untuk meninggalkan Gua Shen Hui. Saat ini, Jitian Sing dan Kaisar Dewa Yu Ming hanya memiliki 50% dari kekuatan mereka. Keduanya tampak sedikit malu. Jitian Sing dalam kondisi acak-acakan dan terdapat puluhan luka di sekujur tubuhnya. Jubah putihnya telah lama diwarnai emas oleh darah Tuhan. Dia kehabisan tenaga, pucat dan terengah-engah. Memanfaatkan gencatan senjata antara kedua belah pihak, dia dengan cepat mengeluarkan pil dewa tingkat raja dan dengan cepat memulihkan kekuatan sucinya. Topeng hantu di wajah inkarnasi dewa dunia bawah juga rusak. Saya tidak tahu di mana jatuhnya reruntuhan itu. Namun setelah topengnya ditinggalkan, wajahnya tidak terlihat. Sebab, penjelmaan dirinya ini tidak memiliki wajah. Wajah di balik topeng itu adalah udara hitam kematian. Jubah hitam yang dikenakannya juga menjadi rusak, compang kemping, dan berkibar tertiup angin. Nafas pedang kematian di tangannya sedikit lemah. Kedua belah pihak berdiri di langit yang pecah, saling berhadapan dalam jarak 100 mil. Ji Tianxing masih terlihat seperti pembunuh dan tegas di matanya. Tapi kaisar dewa hantu telah memutuskan untuk mengakhiri pertempuran sia-sia ini. Dewa pedang, aku harus mengakui bahwa aku sangat membencimu. Jika aku tahu bahwa kamu bisa memberiku kejutan seperti itu, aku tidak akan mengirimkan inkarnasi. Ini adalah akhir dari perang hari ini. Ketika ayah kaisar datang, kamu pasti akan mati. Setelah meninggalkan kata-kata kejam ini, kaisar dewa yuming melewati celah luar angkasa, masuk ke dalam kehampaan, dan meninggalkan gua Shenhui. Jelas sekali, dia tidak ingin terus berperang, jangan sampai inkarnasinya akan runtuh di sini. 4.014 Bagi Raja Tuhan yang kuat, memurnikan tubuh atau inkarnasi bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya menghabiskan tenaganya sendiri, secercah semangat, tapi juga menghabiskan waktu puluhan, ratusan tahun. Dewa akhirat yang sibuk mempelajari misteri kabut tidak punya waktu untuk mengurus urusan pemerintahan. Seringkali, dia menangani segala macam urusan melalui dua inkarnasi. Butuh waktu lebih dari seratus tahun untuk mempraktikkan kedua inkarnasi ini. Bagaimanapun juga, inkarnasi juga dapat mengerahkan kekuatan surga, yang sangat bertentangan dengan surga dan tidak dapat dibayangkan. Dua inkarnasi dewa dunia bawah telah memberikan banyak kontribusi selama seribu tahun terakhir. Mereka hampir menyelesaikan semua tugas untuknya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Jika inkarnasi ini terus bertarung dengan Jitian Singh, beberapa jam kemudian, kekuatannya habis dan langsung runtuh. Ini benar-benar merupakan kerugian besar bagi Dewa Neterward dan akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menebusnya. Kini, rencana lima Dewa untuk mempelajari misteri kabut menuju momen paling kritis. Bagaimana kita bisa menunda waktu? Suwa! Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Kaisar Dewa Kegelapan memasuki kehampaan luar dan berlari menuju langit bintang yang dalam. Jitian Singh tidak ragu-ragu untuk mengejar, meninggalkan Gua Senhui, menuju kehampaan. Meskipun demikian, Kaisar Dewa Bawah Tanah membuat pilihan yang menentukan dan mundur tepat waktu untuk menyelamatkan inkarnasi. Tapi Jitian Singh tidak akan membiarkannya lolos dengan cara ini, yang pasti akan menghancurkannya. Meski begitu, dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa mengancam Dewa Dunia Bawah. Namun, dia sangat ingin menghancurkan sebagian dari Kaisar Dewa Hantu dan memberinya pelajaran. Ketika mereka pergi, Senhui kembali damai. Cahaya yang melindungi langit dari matahari berangsur-angsur menghilang, dan suara keras yang bergema antara langit dan bumi juga berangsur-angsur hilang. Di kejauhan, puluhan ribu ahli asing yang ketakutan dan melarikan diri karena panik hanya menunjukkan ekspresi lega dan bertahan hidup. Akhirnya. Ya, akhirnya mereka pergi, dan kita aman. Apakah pria misterius berbaju hitam itu adalah Tuhan Yang Maha Esa? Mengapa saya merasa salah? Tuhan Yang Maha Esa tidak membunuh orang itu, tapi dia melarikan diri ke dalam kehampaan. Pemuda berjubah putih itu adalah Raja Dewa Puncak. Bukankah Tuhan Yang Maha Esa berada di luar alam Tuhan? Bukankah seharusnya pemuda berjubah putih itu dibunuh dengan mudah? Terlalu tua, apakah master domain yang menipu kita? Sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa juga adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini adalah satu-satunya penjelasan, jika tidak, bagaimana mungkin Tuhan Yang Maha Esa gagal mengalahkan orang itu? Apakah menurutmu mereka akan kembali jika melarikan diri ke dalam kehampaan? Apakah mereka akan kembali? Saya tidak tahu. Saya hanya ingin tahu siapa yang bisa menang. Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa dapat membunuh pemuda berjubah putih itu. Bahkan jika dia tidak bisa, dia pasti terluka parah, jika tidak kita akan sengsara. Ya, jika Tuhan Yang Maha Esa dikalahkan dan pemuda berjubah putih kembali, saya khawatir kita semua akan terbunuh. Jitian Sing dan Kaisar Dewa Yu Ming, mengirimkan perasaan dan keraguan yang sama. Tidak ada yang tahu siapa yang akan memenangkan perang. Tentu saja, tidak ada yang bisa memasuki kehampaan untuk melihat hasilnya. Dewa dunia bawah berlari melewati kehampaan seperti meteor. Kecepatannya sangat cepat, setiap waktu istirahat dapat menjangkau puluhan ribu mil. Jika dia dalam perjalanan normal, dia tidak akan menghabiskan kekuatan sucinya secara berlebihan. Dia akan mengorbankan kapal perang sucinya. Itu adalah kelas raja kapal dewa. Ini sangat cepat. Setelah tujuh atau delapan tahun di jalan, hanya butuh tiga bulan sampai kapalnya tiba. Lagi pula, kapal dewa kelas raja dapat melompat di antara bintang-bintang, menempuh jarak ratusan juta mil sekaligus karena alasan ini, dia hanya membutuhkan waktu tiga bulan untuk meninggalkan misteri berkabut dan tiba di Sirius. Tapi sekarang, Jitiansing berada puluhan ribu mil di belakangnya, mengejarnya. Jika dia mengorbankan kapal perang dewa, saya khawatir dia akan diambil alih oleh Jitiansing setelah memasuki Sensu. Untuk amannya, dia harus menyingkirkan Jitiansing terlebih dahulu, lalu menggunakan Senjian untuk melanjutkan perjalanannya. Sayangnya ide tentang Yu Minggat sangat bagus, namun kenyataannya terlalu tidak memuaskan. Jitiansing terbang dalam kehampaan. Dia selalu merasa seperti ikan di air dan naga di angin. Dewa puncak biasa hanya bisa terbang dalam kehampaan, dan terbang sejauh 20 ribu hingga 30 ribu mil setiap waktu istirahat. Dia terbang dalam kehampaan, dengan nafas sejauh 60 atau 70 ribu mil. Yang paling penting adalah dia bisa melanggar aturan surga dan bergerak dalam kehampaan. Selain mengandung kekuatan surga, kapal perang dewa kelas raja bisa melompat ke angkasa dalam kehampaan. Tidak ada artefak atau raja lain yang bisa bergerak dalam sekejap. Jitian mengejar dan membunuh dewa dunia bawah. Dia tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi kekuatan sucinya dan terus bergerak dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, dia bahkan berhasil menyusul kaisar dewa hantu. Suwa. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Jitiansing bergerak ke depan kaisar dewa Yu Minggat. Dan menghalangi jalannya. Berengsek. Dewa hantu segera mengubah wajahnya, cahaya dingin muncul di matanya, dan dia bersumpah dengan suara rendah. Bukannya berhenti, dia malah melaju ke kiri. Dia tidak ingin membuang waktu, dia ingin mempercepat untuk melewati Jitiansing. Tadi, dia tidak menggunakan energinya untuk menabung. Sekarang, untuk menyingkirkan Jitiansing, dia tidak peduli. Wah. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, kaisar dewa kegelapan bergerak 20 ribu li, melewati Jitiansing. Namun Jitiansing merespons dengan sangat cepat, seolah-olah dia mengira dewa hantu akan melarikan diri dalam sekejap, dan kemudian dia muncul di belakangnya dalam sekejap. Kali ini, sebelum kaisar dunia bawah melarikan diri lagi, Jitiansing mengorbankan jam primitif yang kacau itu dan menekannya. Bersenandung. Lonceng ilahi langsung mengembang ratusan juta kali dan berubah menjadi jam besar yang lebih besar dari gunung, yang mencakup ribuan mil. Ribuan mil diblokir, bahkan jika kaisar dewa kegelapan menggunakan kekuatan surga untuk bergerak, itu juga dibubarkan oleh kekuatan jam dewa. Dia kehilangan kedipannya dan terjebak dalam jam primitif yang kacau balau. Jika Anda ingin lolos dari penindasan lonceng ilahi, Anda harus menembus dinding jam. Yu Ming, karena kamu di sini, tinggallah. Jitiansing juga muncul di jam dewa, memegang palu di tangannya, dan bergegas menuju dewa hantu dengan cara yang mematikan. Kalimat ini diucapkan kepadanya ketika kaisar dunia bawah muncul. Sekarang, dia mengembalikannya kepada dewa hantu. Ji kaget dengan amarahnya. Meskipun dia bijaksana dan tegas, dia bukanlah orang yang suka menolong diri sendiri. Dia menghargai wajah dan martabat lebih dari siapapun. Karena Jitiansing sangat terobsesi dan tidak mau menyerah, dia bertekad untuk melawan Jitiansing. Dela Pedang, aku akui kamu lebih kuat dari sebelumnya, dan kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tapi kamu dan aku terus bertarung, tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun kecuali membuang-buang waktu. Karena kamu agresif dan mengganggu, jangan salahkan kaisar karena bersikap kasar. Hari ini, kaisar mencoba menghancurkan inkarnasi ini, dan dia akan menghancurkanmu. 4.015 Kaisar Dewa Yu Ming memutuskan untuk tidak melarikan diri dan bertarung dengan Jitiansing. Jitiansing tidak bisa mendapatkannya. Dia mencibir padanya dan berkata, jangan terlalu benar. Seolah-olah kamu tidak ingin melarikan diri lagi dan bertarung dengan Raja sampai akhir. Faktanya, kamu telah dijebak oleh Raja, jam, dan kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pada saat yang sama, Jitiansing mendesak jam primitif yang kacau itu dengan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan, dan dengan kejam menekan kaisar Dewa Hantu. Bahkan jika Dewa Neter bisa menggunakan kekuatan Jalan Surgawi, itu diimbangi oleh kekuatan jam Dewa. Di bawah tekanan jam primitif kekacauan, dia tidak bertindak lambat dan kekuatannya sangat melemah seperti Dewa Biasa. Namun, tindakannya memang terbatas dengan perlawanan yang besar dan efektivitas tempurnya berkurang sekitar 20%. Melihat Jitiansing membunuhnya dengan palu, Dewa Hantu itu berteriak, sombong, dan bodoh. Saya hanya tidak ingin merusak inkarnasi ini. Karena Anda ingin mati, kaisar akan membantu Anda. Sebagai ganti nyawa Anda dengan inkarnasi, kaisar tidak akan kehilangan apapun. Pada saat yang sama, kaisar Dewa Kegelapan mengayunkan pedang kematian dan melancarkan serangan balik terhadap Jitiansing. Keduanya pecah dengan seluruh kekuatan mereka dan mulai bertarung lagi. Bang! Bedanya, perang sebelumnya di Gua Shenhui akan menghancurkan langit dan bumi dan mengubah separuh gua menjadi kehampaan. Namun, pertempuran ini terjadi dikosong, di bawah tekanan jam primitif kekacauan. Tidak peduli seberapa sengitnya pertarungan keduanya, itu tidak akan mempengaruhi yang lain. Paling-paling, itu hanya menghancurkan kekacauan jam asli. Meskipun, Dewa Dunia Bawah memegang pedang kematian, memiliki kualifikasi dan kemungkinan ini. Tapi Jitiansing tidak khawatir, dia pasti akan menekan Dewa Hantu. Segera, keduanya memainkan sepuluh gerakan. Suara memekakan telinga bergema di jam Dewa. Setelah tabrakan cahaya ajaib dan bayangan, potongan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya diproduksi dan dicipratkan ke segala arah. Kekuatan guncangan yang dahsyat dan tak tertandingi, yang dibungkus dengan pecahan cahaya ilahi, membentuk gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi dan menyebar kesekeliling. Namun gelombang kejut itu adalah terhalang oleh dinding jam dan tidak bisa menyebar. Jam primitif yang kacau berada di bawah tekanan besar, terus-menerus bergetar dan berdengung. Akhirnya, kekuatan Kaisar Dewa Neter mempercepat penurunannya. Pedang Kehancuran Dia minum sekuat tenaga dan menyerap kekuatan dunia. Sambil memegang pedang di kedua tangannya, dia memotong pedang emas dengan panjang ribuan kaki. Pedang Raksasa ini dibentuk oleh kekuatan dunia dan juga membawa lebih dari 300 jenis hukum Sinto dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, dunia lima elemen telah berkembang beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir di bawah pengembangan Jitiansing. Hasilnya, pedang Jitiansing menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Melihat pedang emas dipotong secara langsung, pupil Kaisar Dewa Kegelapan menegang dan sentuhan kejutan melintas di matanya. Bisakah itu dibandingkan dengan kekuatan surga? Sebelumnya, dia curiga Jitiansing memiliki diagram susunan Zutian dan mengolah diagram susunan Zutian dan menguasai kekuatan jalan surga. Namun ketika dia mencobanya, ternyata bukan itu masalahnya. Kemudian, saat dia dan Jitiansing bertarung, Jitiansing menggunakan kekuatan baru. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah kekuatan dunia, dia sangat terkejut, terkejut dan Jitiansing mengendalikan dunia tertentu. Sekarang, pedang Jitiansing telah banyak berubah. Kekuatan dunia jelas lebih kuat dari sebelumnya, dan sebanding dengan kekuatan surga. Baru pada saat itulah Kaisar Dunia Bawah memahami bahwa Jitiansing belum pernah menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengannya sebelumnya. Saat ini, Jitiansing sedang berusaha sekuat tenaga. Pedang pemusnahan datang terlalu cepat. Kaisar Dunia Bawah tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya bisa mengayunkan pedang kematian dan menahannya dengan seluruh kekuatannya. Dewa Dunia Bawah memotong beberapa lampu pedang gelap kematian, yang bertabrakan dengan pedang emas, dan mengeluarkan suara gemetar bumi. Cahaya gelap pedang kematian runtuh, tetapi pedang pemusnahan masih utuh, tapi kecepatan dan kekuatannya berkurang setengahnya. Bang! Pedang emas itu menghantam dewa hantu dan merobek jubah hitamnya menjadi berkeping-keping. Manusia itu terbang keluar dan menghantamkannya ke dinding jam yang jauhnya ribuan mil. Untungnya, ini hanyalah perwujudan dewa hantu, bukan daging dan darah. Bahkan jika luka besar terpotong di depan dada, tidak ada darah yang mengalir dari dewa. Udara kematian yang gelap segera menutupi tubuh dan lukanya, dan tampak lebih suram. Namun, kaisar dunia bawah rusak parah dan kekuatannya semakin melemah. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menekan lukanya. Memegang pedang kematian, dia memelototi Jitian Xing dan berkata dengan dingin, Dewa Pedang, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu berbahaya dan licik. Sebelum bertarung dengan kaisar dalam waktu yang lama, kamu berpura-pura mencoba yang terbaik, tapi nyatanya kamu masih punya tenaga cadangan. Sampai saat ini kamu sudah menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Dalam kesan Dewa Yu Ming, Dewa Pedang itu acuh-ta'acuh, menyendiri dan sombong. Dia juga percaya diri dan sombong, dan jarang mempermainkan. Tapi setelahnya reinkarnasi, watak dan gaya Dewa Pedang jelas telah berubah. Ini bukan kabar baik bagi kaisar hantu. Dia lebih suka Dewa Pedang seperti itu pada tahun-tahun itu, sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk memainkan beberapa trik dan membunuh Pedang Tuhan lagi. Jika Dewa Pedang menjadi ahli dan perencana, dia juga mulai mempermainkannya. Jika dia ingin menyingkirkan Dewa Pedang untuk kedua kalinya, aku khawatir akan banyak masalah. Mendengar dinginnya minuman kaisar Dewa Yu Ming, Jitiansing mendekat selangkah demi selangkah dengan palunya dan mencibir, huff, berbahaya dan licik, kalian berlima bajingan lebih kejam. Untuk saat ini apakah menurut Anda saya telah melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Mendengar. Ini, kaisar Dewa Kegelapan tertegun sejenak dan menatap matanya lebih dalam. Sebelumnya, dia dapat dengan mudah melihat detail Jitiansing, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melampaui alam dewa. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus Jitiansing. Lagipula, dia tidak dapat yakin bahwa kekuatan bertarung Jitiansing yang baru saja ditunjukkan adalah puncaknya. Mungkin Jitiansing masih memiliki keraguan. Memanfaatkan waktu ketika kegelapan Dewa Kaisar berpikir, Jitiansing sekali lagi melambaikan palu dan menggunakan kekuatan sihirnya yang unik untuk melancarkan serangan sengit terhadap Kaisar Dewa Kegelapan. Pedang itu patah sembilan hari. Kaisar Dewa Yu Ming hanya bisa menahan pikirannya, berkonsentrasi dan melakukan segalanya. Keluar untuk menemuinya. Boom, boom. Mereka bertempur dengan sengit dalam kehampaan, sosok mereka melintas bola balik dan mengeluarkan cahaya yang menyelaukan dan suara yang mengguncang bumi. Setelah sepuluh gerakan pertempuran, Kaisar Dewa Yu Ming mendapat luka lagi dan miliknya kekuatannya semakin melemah setelah dua puluh gerakan, Jitiansing juga dilukai oleh Kaisar Dewa Yu Ming dan lukanya semakin parah. Waktu berlalu. Satu jam, dua jam, tiga jam. Empat jam kemudian, kedua pria itu tidak tahu bagaimana melawan puluhan ribu gerakan dan kekuatan sihir mereka hampir habis. Hingga saat itu, pertempuran telah usai. Seperti yang diharapkan oleh Kaisar Dewa Yu Ming dan Jitiansing, bagian dari Kaisar Dewa Yu Ming ini dipotong-potong oleh Jitiansing setelah kekuatannya habis dan menghilang dalam kehampaan. 4016. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi Jitiansing. Tapi bagi Dewa Hantu, itu adalah setengah dari pertandingan. Karena dia ditekan oleh jam primitif kekacauan dan memutuskan untuk bertarung dengan Jitiansing, dia berharap inkarnasi ini akan dihancurkan. Namun dia berpikir bahwa mengorbankan inkarnasi ini pasti akan membunuh Jitiansing. Tidak peduli seberapa buruknya, Jitiansing juga bisa rusak parah dan membiarkan Jitiansing pulih selama ratusan tahun. Namun hasilnya di luar dugaannya, inkarnasinya benar-benar hancur, dan Jitiansing tidak mati atau rusak parah. Hanya saja dia kelelahan, dia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dia harus memulihkan diri selama sebulan untuk pulih. Hasil ini tidak dapat diterima oleh Kaisar Dunia Bawah. Dia dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian dan menghilang dalam kehampaan. Tentu saja, meskipun Avatar telah dihancurkan, tuannya sendiri tahu apa yang terjadi di sini. Meskipun Jitiansing tidak dapat melihat kedalaman kehampaan, dia tidak tahu apa yang dirasakan Kaisar Dunia Bawah saat ini. Tapi dia menduga Dewa Hantu itu pasti sangat marah dan tertekan. Bagaimanapun, Dewa Hantu telah kehilangan lebih dari satu inkarnasi. Ada juga pedang kematian, kapal perang kelas raja, dan sumber daya budidaya dalam jumlah besar, serta lima raja dewa. Itu benar. Setelah inkarnasi Dewa Dunia Bawah runtuh, pedang kematian dan cincin luar angkasa miliknya, serta kapal terbaiknya, tersebar di kehampaan. Saat Jitiansing membersihkan medan perang, dia mengambil harta karun ini dan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Namun, dia sudah lelah dan terengah-engah, dan dia sangat lemah. Wajahnya seputih kertas, seluruh tubuhnya berkeringat dan tenaganya kosong. Saat ini, dia tidak punya mood dan tenaga untuk memeriksa rampasannya. Dia mengangkat tubuhnya yang reyot, menyingkirkan jam primitif yang kacau, dan mempersembahkan korban kepada dunia dengan pedang. Kemudian, dia memasuki dunia pedang dan pergi ke pagoda sembilan hari sepuluh juwe untuk penyembuhan. Pedang penguburan terbang dalam kehampaan, dengan cepat menjauh dari bintang singa. Bagaimanapun, alam surgawi singa telah tercapai. Selanjutnya, dia akan meninggalkan wilayah bintang Tianxi dan pergi ke wilayah bintang Tiankui untuk menemui Kaisar Senglong dan Ji Wuheng. Sedangkan untuk bintang Tianxi, Ji Tianxing tidak perlu kembali. Entah itu gua Shenhui yang rusak atau puluhan ribu ahli alien di dalam gua, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia telah menangkap penguasa Tianxi dan menekannya di pagoda. Setelah sembuh, dia memulihkan kekuatan sucinya, dan kemudian dia akan menginterogasi penguasa Tianxi. Bahkan pedang kematian, kapal perang terbaik, dan cincin luar angkasa Kaisar Dewa Bawah, dia akan menunggu sampai vitalitasnya pulih untuk memeriksanya. Suwa! Pedang penguburan itu seperti pita gelap, melintasi kehampaan tanpa menimbulkan kewaspadaan siapapun. Ji Tianxing juga kembali ke ruang dan waktu yang terdistorsi, duduk bersila di bawah pohon Dewa Api Darah, mengeluarkan sejumlah besar pil dewa dan sumber daya budidaya, dan mulai memulihkan diri di pintu tertutup. Meskipun kali ini kekuatannya telah habis dan fondasi Sinto tidak akan rusak. Tetapi setiap kali kekuatan ilahi habis seperti ini, kerusakan pada tubuh dan jiwa menjadi sangat serius. Selain itu, ini juga merupakan perilaku konsumsi yang sangat potensial, terlalu sering pada akhirnya akan merugikan Daoji. Ji Tianxing tentu menyadari bahaya ini. Tapi dia merasa bahwa menghancurkan inkarnasi Dewa Neter dan menciptakan beberapa masalah baginya adalah hal yang layak dilakukan. Di saat yang sama, dia juga memverifikasi kekuatannya sendiri melalui perang. Ternyata dia benar, dia telah melampaui Raja Dewa Puncak biasa, setelah Kaisar Dewa yang kuat. Sama seperti inkarnasi Kaisar Dewa Yu Ming, kekuatannya berada di antara Raja Dewa Puncak dan Kaisar Dewa. Hal ini membuat Ji Tianxing tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak-nebak, sebenarnya, saya hanyalah Jiu Xiong dari negara bagian Shen Wang. Saya belum menjadi Raja Dewa Puncak, jadi saya bisa mengalahkan inkarnasi Kaisar Dewa Yu Ming. Jika saya menjadi Raja Dewa Puncak Raja Dewa, apakah tidak akan sebanding dengan Kaisar Dewa yang baru saja menerobos? Pada saat itu, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda tidak akan berada dalam bahaya hidup. Sebaliknya, Ji Tianxing dapat mengetahui dirinya sendiri. Kekuatan dan kesenjangan dengan lima Dewa. Ini adalah bagian penting dari rencana balas dendamnya. Gua Shenhui lebih dari setengahnya rusak akibat pertempuran antara Ji Tianxing dan Kaisar Dewa Yu Ming. Kekosongan yang tak terbatas menyusup ke dalam Gua Shenhui, menimbulkan badai kehampaan yang mengerikan dan aliran turbulen yang mengamuk. Hal ini membuat kesenjangan di Gua Shenhui semakin besar, bahkan jika hukum surga perlahan-lahan diperbaiki, sulit untuk menutupi kesenjangan yang besar tersebut. Akhirnya, Shenhui Dong Tian ditelan oleh kehampaan dan roboh seluruhnya. Sejak saat itu, Kaisar Budidaya paling suci dari Bintang Tian Xi tidak ada lagi. Puluhan ribu ahli asing melarikan diri keluar sebelum runtuhnya Gua Shenhui. Namun mereka menjadi Tunawisma, terjebak dalam kekacauan dan kesedihan. Penguasa Domein Tian Xi dibunuh dan Gua Shenhui dihancurkan. Mereka tidak tahu ke mana harus pergi. Dengan tersebarnya berita tersebut, seluruh Bintang menjadi panik dan khawatir. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi pasti gelisah dan bergejolak. Tentu saja. Beberapa hari kemudian, berita kematian Penguasa Tian Xi tersebar ke seluruh Bintang dan diketahui oleh banyak Bintang. Bintang-Bintang itu tampak sedih di permukaan, tetapi kenyataannya, suasana hati mereka sedang buruk di belakang mereka. Banyak astrolog mulai mengumpulkan kekuatan, menunggu kesempatan untuk bangkit. Ada juga beberapa hero dengan kekuatan yang kaya, yang memanfaatkan situasi untuk menarik kekuatan lain untuk menduduki satu sisi. Ada juga beberapa astrolog yang ambisius, yang mengincar posisi Master Domein, mulai menggerakkan angin dan hujan. Singkatnya, posisi Master Tian Xi sedang kosong, yang membuat banyak orang mendambakannya. Setelah beberapa ratus tahun tenang, wilayah Bintang Tian Xi juga melonjak mengikuti arus, dan akan memasuki kondisi bersaing untuk mendapatkan supremasi. Bagaimanapun, banyak astrolog memahami sebuah kebenaran. Tuhan Yang Maha Esa hanya membutuhkan Master Domein yang patuh untuk menjadi bonekanya dan mengendalikan seluruh alam surga. Tidak peduli siapa Master Bintang, selama dia memenuhi persyaratan orang dewasa tertinggi, dia akan memiliki kesempatan untuk duduk di singgah sana Master Domein. Dengan demikian, selama bertahun-tahun yang akan datang, Tiense akan berada dalam kekacauan dan peperangan. Kecuali jika Tuhan Yang Maha Esa secara pribadi menunjuk siapa yang akan menjadi Master Domein, kekacauan tidak akan bisa meredah sampai pahlawan tertentu menyatukan seluruh Domein Bintang. Banyak ahli Nujum telah mendengar tentang pertarungan antara Tuhan Tertinggi dan Pemuda Berjubah Putih, namun mereka memimpin dengan melarikan diri ke dalam kehampaan. Para guru terkejut dan tidak dapat dipercaya, tetapi mereka juga meragukan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka semua mengira bahwa penguasa wilayah Singa Surgalah yang meniup terlalu banyak dan mengangkat Tuhan Yang Maha Esa ke surga. Faktanya, Tuhan Yang Maha Esa adalah Raja para Dewa tertinggi. Terlebih lagi, Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat mengalahkan pemuda berjubah putih dari ras alien itu. Tuhan Yang Maha Esa, yang pernah berdiri tinggi di atas tahta, kehilangan aura sucinya dan martabatnya merosot tajam. Kekaguman banyak astrolog berkurang setengahnya. Bahkan jika dia tidak dibunuh oleh pemuda berjubah putih, dia akan berakhir dengan sengsara. Dalam beberapa dekade terakhir, saya khawatir Mahaguru tidak dapat campur tangan dalam urusan alam surga. Dalam hal ini, kapan kita tidak akan bersaing memperebutkan posisi pemimpin domain? 4.017 10 hari kemudian Pedang penghuburan masih berlari kencang di kehampaan dan belum meninggalkan wilayah bintang Tianshi. Tidak ada jalan, ini terlalu besar. Dibutuhkan setidaknya dua bulan untuk keluar dari wilayah ini. Meskipun seluruh Tianshi sedang melonjak, kekacauan dan perang akan segera terjadi. Tapi hari pemakaman dan Jitianshing tidak tahu apa-apa tentang itu. Dalam 10 hari terakhir, Jitianshing telah mengalami distorsi ruang dan waktu, dan telah memulihkan diri dalam pengasingan selama 500 hari. Dalam lebih dari setahun, ia tidak hanya menyembuhkan lukanya, kekuatannya kembali ke puncak, tetapi juga memeriksa rampasannya. Dengan status dan status Kaisar Dewa Yu Ming, ada banyak dewa di bawah komandonya. Kekayaannya sungguh tak terukur. Tentu saja, 99 persen sumber daya budidaya dikonsumsi olehnya saat dia menjelajahi misteri kabut. Bahkan jika dia memiliki beberapa harta langka dan artefak tingkat raja, itu masih ada di tangannya. Oleh karena itu, di dalam cincin luar angkasa yang dikenakan oleh inkarnasi Kaisar Dewa Yu Ming, hanya terdapat puluhan miliar sumber daya budidaya dan sejumlah besar artefak berkualitas tinggi tingkat raja. Meskipun artefak tingkat raja itu berharga dan berharga. Tapi Anda tidak bisa melihat para dewa. Artefak berkualitas tinggi tingkat raja semacam ini dibeli oleh Kaisar Dunia Bawah. Setelah memeriksa cincin luar angkasa, Jitiansing sedikit kecewa dan pergi untuk memeriksa pedang kematian. Artefak tingkat raja ini berbeda dengan artefak berkualitas tinggi lainnya. Itu bukan dari zaman kuno, juga tidak memiliki latar belakang atau cerita apapun. Ini hanyalah objek uji yang gagal ketika Kaisar Dewa Dunia Bawah mencoba memperbaiki artefak tingkat atas setelah dia menerobos alam dewa. Bagaimanapun, Dewa Neter akan menyempurnakan artefak kekaisaran. Namun, meskipun pedang kematian mengandung kekuatan jalan surga, itu hanya tingkat raja yang terbaik, bukan tingkat dewa. Satu-satunya hal yang patut dipuji adalah bahwa pedang ini dibuat sendiri oleh Kaisar Dunia Bawah yang berisi nafas kematian Pedang ini sangat berguna dan saling melengkapi. Jitian Sing dengan hati-hati memeriksa pedang ajaib itu, tetapi karena kurang tertarik, dia memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Dia tidak berniat menggunakan pedang kematian. Dia hanya melihat bahwa bahan pedangnya sangat kuat. Dia berpikir, jika dia punya waktu, dia akan menyusun kembali pedang kematian. Atau bisa juga dijadikan bahan untuk meningkatkan kualitas pedang. Akhirnya, Jitian Sing mulai memeriksa kapal dewa kelas atas yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Bawah. Sejujurnya, Jitian Sing sudah bertahun-tahun tidak memimpin Senchuan dan terus berkeliaran. Dia pernah memiliki kapal dewa, tapi itu adalah produk kelas bawah kelas dewa, yang telah lama dilebur menjadi material olehnya. Sekarang Anda bisa mendapatkan artefak tingkat raja. Akan lebih nyaman untuk bepergian di masa depan. Dia tidak perlu mengeluarkan kekuatan sucinya, dan dia tidak perlu membiarkan surga pemakaman melakukan perjalanan jauh. Dalam hal kecepatan perjalanan, kapal perang dewa kelas atas kelas raja benar-benar membuang beberapa tingkatan pedang langit yang terkubur. Inkarnasi Kaisar Dewa Hantu telah mati, dan ingatan akan roh yang tertinggal di kapal telah menghilang. Kapal perang ilahi saat ini adalah sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Biarkan Jitian Sing memperbaikinya. Jitian Sing menghabiskan empat bulan dalam mendistorsi ruang dan waktu sebelum dia berhasil menyempurnakan kapal dewa kelas atas milik raja. Kita bisa membayangkan akhir dari para dewa yang bersembunyi di kapal perang untuk menyembuhkan luka mereka. Pada saat pertempuran, Jiji terluka parah dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Begitu mereka memasuki kapal perang, mereka mulai menutup pintu untuk menyembuhkan luka mereka. Dua raja dewa lainnya, yang terluka parah, dan Yan Jiu, yang berada di puncak negara Shen Wang, memiliki reaksi yang sama. Mereka memiliki keyakinan buta pada Kaisar Dewa Yu Ming dan percaya bahwa Kaisar Dewa Yu Ming dapat membunuh Jitian Sing. Oleh karena itu, mereka tetap tinggal di kapal perang Sen Zhu untuk menyembuhkan luka mereka tanpa memperhatikan situasi di luar. Baru kemudian, setelah sekian lama, Yan Jiu menyadari ada yang tidak beres. Dia berpikir, beberapa hari kemudian, tuannya seharusnya membunuh Dewa Pedang dan meninggalkan kapal. Tapi tuannya tidak bergerak, dia juga tidak memanggilnya untuk mengendalikan kapal perang dewa. Oleh karena itu, Yan Jiu menyelesaikan latihan untuk menyembuhkan lukanya dan ingin melihat apa yang terjadi. Saat ini, Jitian Sing menyadari bahwa dia akan meninggalkan kapal Sen Zhu, jadi dia memukuli Yan Jiu hingga terluka parah. Yan Jiu tertangkap basah, dan di tempat itu, Jitian Sing memukul tujuh lubang yang menyemburkan darah, dan tubuhnya roboh. Dia kemudian merenungkan bahwa Dewa Pedang bertanggung jawab atas kapal dewa, dan tuannya pasti mengalami kecelakaan. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk bertarung, dan dia tidak bisa melarikan diri dari kapal. Jitian Sing terus menggunakan serangan roh, mengguncang jiwanya hingga terluka parah dan jatuh koma. Setelah Yan Jiu tidak sadarkan diri, Jitian Sing menghancurkan keilahiannya dan memusnahkannya sepenuhnya. Setelah sekian lama, Jitian Sing berhasil menyempurnakan kapal perang kelas atas. Melihat keempat raja dari sembilan alam masih menyembuhkan luka mereka di kapal, dia tidak bisa menahan senyum. Seberapa besar kamu? Bagaimana kamu bisa percaya pada Dewa Dunia Bawah? Biarkan saja. Kamu mati dalam kekacauan. Jitian Sing menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah, melepaskan kekuatan roh tak terlihat dan mengemuruh keras keempat dewa. Raja Tuhan tidak siap sama sekali dan tidak punya waktu untuk melawan, jadi mereka dipukuli sampai mati olehnya. Ji. Tian Sing melakukan hal yang sama, melenyapkan roh keempat raja, dan menghancurkan dewa mereka menjadi sampah. Dengan cara ini, kelima dewa semuanya mengikuti inkarnasi dewa hantu. Ji Tian Sing membuang rampasannya, dia mengambil potongan-potongannya. Lima dewa dan mulai menggunakan keterampilan dan pemurniannya. Dua raja dewa asing dan dua raja dewa dari sembilan alam adalah objek pertama yang dimurnikannya. Dua bulan kemudian, Ji Tian Sing menyempurnakan potongan dari empat dewa, dan kekuatannya sedikit meningkat, tapi dia mempelajari sepuluh aturan Sinto. Dan kemudian dia menyempurnakan fragmen keilahian Yan Jiu. Berbeda dari empat dewa pertama, Ji Tian Sing tidak hanya perlu mempelajari kekuatan Yan Jiu dan aturan Sinto, tetapi juga menyempurnakan ingatan rohnya. Karena sebelumnya Ji Tian Sing mendengar Yan Jiu menyebut Kaisar Dewa Yu Ming sebagai tuannya. Karena Yan Jiu adalah Raja Dewa Puncak dan murid Kaisar Dewa Yu Ming, dia harus menjadi orang kepercayaan Kaisar Dewa Yu Ming. Dia pasti tahu banyak rahasia dan rahasia. Sejauh ini, Ji Tian Sing telah menangani inkarnasi Kaisar Dewa Yu Ming. Tapi dia tidak tahu banyak tentang situasi dan rencana Dewa Neter. Fragmen keilahian Yan Jiu mungkin mengejutkannya. Sebulan kemudian, pecahan keilahian Yan Jiu disempurnakan sepenuhnya oleh Ji Tian Sing. Panennya tidak sedikit, ini tidak hanya meningkatkan kekuatan, tetapi juga menghilangkan 15 jenis prinsip Sinto. Saat ini, jumlah hukum Ji Tian Sing telah mencapai 1085. Selain itu, ingatan akan roh Yan Jiu juga memberinya banyak keuntungan. Yan Jiu Yu mengikuti Kaisar Dunia Bawah. Dia bertugas mengarahkan dan mengirim semua jenis orang dan kuda. Meskipun demikian, Kaisar Dewa Hantu tidak memberitahu Yan Jiu rahasia intinya. Yan Jiu tidak tahu apa misteri kabut itu dan mengapa kelima dewa harus mempelajarinya dengan susah payah. Namun, Yan Jiu memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di sekitar misteri kabut, serta kekuatan di bawah komando Kaisar Dewa Yu Ming dan tenaga yang dapat dimobilisasi. Ada juga beberapa tebakan tentang misteri kabut yang merupakan gagasan Yan Jiu sendiri yang belum bisa dipastikan. 4.018 Meskipun Ji Tian Sing menyempurnakan ingatan roh Yan Jiu, dia tidak mengetahui rahasia terakhirnya. Namun, dia mendapat banyak informasi penting dan memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan Kaisar Dewa Bawah Tanah. Ini merupakan kabar baik baginya, dan jalan balas dendam juga telah mengambil langkah besar. Tentu saja, kekuatan Kaisar Dewa Bawah dan personel yang ada di bawah komandonya berada di luar dugaannya dan mengejutkannya. Dari ingatan Yan Jiu tentang roh, kita mengetahui bahwa Kaisar Dewa Yu Ming tidak hanya mengendalikan pulau reinkarnasi di dunia dewa, tetapi juga secara tidak langsung mengendalikan wilayah bintang Tianshi. Saat ini, menurut perintah Kaisar Dewa Dunia Bawah, ada sebanyak 10.000 dewa dan guru yang ditempatkan di dekat misteri kabut, dan ada lebih dari 200 dewa yang kuat. Orang-orang ini semuanya elit, dan Raja Dewa adalah Raja Dewa tertinggi di atas tujuh tingkat. Ada lebih dari 200 Raja Dewa, semuanya adalah dewa menengah dan beberapa dewa atas. Di antara mereka, ada tiga murid Kaisar Yu Ming. Selain itu, atas perintah Kaisar Dewa Yu Ming, jumlah master Raja Dewa yang dapat dimobilisasi adalah sebanyak 50.000. Dia dapat memobilisasi dan memanggil lebih dari seribu dewa yang kuat. Tentu saja, tanpa keadaan khusus, Kaisar Dewa Hantu tidak akan menghabiskan banyak upaya untuk memobilisasi begitu banyak jenderal elit. Mengetahui informasi ini, Jitian Sing tidak dapat menahan sakit kepala. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, hanya di bawah komando Dewan Eter, ada begitu banyak jenderal yang hebat. Jika saya membalas dendam pada lima dewa, dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk bergandengan tangan, bukankah jumlahnya akan lebih dari 200.000 dewa dan ribuan dewa. Kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan Kaisar Dewa pun tidak dapat menahannya. Bahkan jika aku diam-diam bergegas ke Misteri Kabut dan mencoba menyelinap masuk. Aku harus berurusan dengan satu Kaisar Dewa, lebih dari 200 dewa dan 10.000 dewa raja ketika aku hanya berurusan dengan satu Kaisar Dewa. Tampaknya rencana balas dendamku masih memerlukan pertimbangan jangka panjang dan tidak bisa bertindak gegabuh. Setelah pemurnian berakhir, Jitian Sing memikirkan penguasa Singa Surga yang juga ditekan di Menara Dewa. Oleh karena itu, dia pergi ke ruang ketiga pagoda dan menginterogasi penguasa Surga dan Singa. Suwa! Saat Singa masih tertindas di gurun yang dingin ini. Penguasa Domain Tianshi terluka parah dan ditekan oleh susunan dewa yang kuat untuk waktu yang lama. Ketika Jitian Sing melihatnya, lukanya semakin parah dan napasnya menjadi lemah. Bahkan pikirannya pun dalam kondisi setengah sadar dan setengah koma. Oleh karena itu, Jitian Sing melambai untuk memerankan roh yang berkuasa dan menjadi Master Domain Singa Dewa Surga. Di bawah rangsangan kekuatan roh, penguasa Domain Tianshi tiba-tiba menjadi sadar dan pulih sedikit. Dia terbaring di gurun dalam keadaan compang kemping dan mencoba menatap Jitian Sing dengan tatapan pahit di matanya. Binatang buas, kamu harus mati. Yang mulia akan segera kembali, dan kamu akan hancur berkeping-keping. Penguasa Alam Singa Surga itu serak dan menggeram histeris. Jitian Sing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menunjukkan sedikit rasa kasihan di matanya. Dan berkata dengan suara tenang, saya tidak menyangka bahwa Anda telah berada di penjara, dan Anda masih memiliki harapan yang begitu besar terhadap Dewa Dunia Bawah. Tapi sayang sekali aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat kejam. Penguasa wilayah Tianshi mengerutkan keningnya dengan keras, menyipitkan matanya dan meraung, apa? Jitian Sing mengulurkan tangannya dan berkata dengan jujur, segera setelah Raja ini menangkapmu, Kaisar Dewa Yu Ming menyerbu Gua Sen Hui bersama lima Dewa. Perbedaannya hanya 100%, dan kamu akan melihat Juru Selamatmu. Tentu saja, itu benar. Bukan Dewa Dunia Bawah, tapi salah satu inkarnasinya. Jadi, meskipun kamu melihatnya, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Karena Raja bertarung dengan mereka selama setengah hari dan membunuh lima Dewa berturut-turut. Gua Sen Hui juga rusak oleh kami, dan sekarang telah ditelan oleh kehampaan dan tidak ada lagi. Inkarnasi Dewa Dunia Bawah juga dilukai oleh Raja. Melihat pecahnya Gua Sen Hui, dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan ingin melarikan diri. Sangat disayangkan Raja mulai mengejarnya dan bertarung dengannya dalam kehampaan selama beberapa jam, menghancurkan avatarnya. Ji Tian Xing menceritakan kisah kejadian tersebut dengan kata-kata sederhana. Setelah mendengar ini, dia tertegun. Dia terpana selama beberapa-beberapa detik sebelum dia sadar kembali. Dia meronta dengan keras dan menggeram dengan ganas. Tidak, tidak mungkin. Siapa kamu? Itu hanya Dewa Puncak. Bagaimana kamu bisa mengalahkan Tuhan Yang Maha Esa? Tuhan Yang Maha Esa adalah Kaisar Ilahi yang tertinggi dan tak tertandingi. Bahkan jika itu hanya salah satu inkarnasinya, itu bisa dengan mudah. Hancurkan kamu. Saya tidak percaya. Jelas sekali, penguasa Tian Xi tidak dapat menerima hasilnya dan menolak untuk mempercayainya. Ji Tian Xing tidak menjelaskan, tetapi mengeluarkan sebuah tanda, pedang kematian, dan beberapa kenang-kenangan yang diberikan kepada penguasa Tian Xi, kecuali pedang kematian, segala sesuatu yang lain ditemukan di cincin luar angkasa Dewa Bawah melihat. Hal-hal ini, penguasa Domei Tian Xi merasakan nafas orang dewasa tertinggi yang dikenalnya, dan tertegun lagi. Dia ketakutan, matanya membelalak, menatap tanda dan beberapa kenang-kenangan. Seluruh tubuhnya gemetar. Beberapa detik kemudian, seperti baleng kempes, dia terjatuh ke tanah. Awalnya masih ada sedikit cahaya di matanya, yang menjadi kabur dan redup. Jelas hatinya masih putus asa. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan apa yang tidak dapat dipercayainya lagi menjadi fakta. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, mencoba untuk tenang. Ketika suasana sudah tenang, dia bertanya kepada Jitian Xing dengan suara sedikit gemetar, kekuatan dan kemampuanmu memang di luar dugaanku. Kamu jelas memiliki kekuatan untuk membunuhku dengan mudah, tetapi kamu tidak membunuhku, dan membiarkanku hidup sampai mati. Sekarang. Katakan padaku, kondisi apa yang kamu inginkan, atau apa yang kamu ingin aku lakukan untuk menyelamatkan hidupku. Bagaimanapun, penguasa domain Tian Xi adalah orang tua, dan dia dengan cepat membuat keputusan di depan fakta-fakta besi. Dia melepaskan seluruh keyakinannya, kegigihannya dan martabatnya, dan dengan tenang mencari cara untuk hidup. Jitian Xing berkata dengan tenang, seribu tahun yang lalu, Kaisar Naga Feng Tian dari Kerajaan Naga jatuh secara misterius di langit luar bumi. Dia memberikan penjelasan singkat tentang identitas, kekuatan, dan penampilan Feng Tian Long. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tuan Singa dan bertanya, apakah kamu pernah bertemu dengannya? Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Atau, pernahkah ada peristiwa besar atau fenomena aneh di wilayah Tian Xi ribuan tahun yang lalu? Mendengar perkataan Jitian Xing dengan kata-kata tersebut, penguasa Tian Xi memahami maksudnya dan bertanya, apakah Anda bertanya tentang keberadaan dan petunjuk Kaisar Naga Feng Tian? Jitian Xing tidak menjawab, hanya diam menunggu jawabannya. Sekarang, saya tidak memikirkan pokok bahasannya. Selain itu, Anda harus menyelidiki beberapa petunjuk dan cerita yang tidak biasa. Saya tidak bisa menjawab Anda dengan gegabuh. Saya harus mengingat, menganalisis, dan mempertimbangkan dengan cermat sebelum saya dapat memberikan jawaban. 4019 Sejujurnya, Jitian Xing setuju dengan sikap serius Tian Xi Yusu. Tapi dia selalu merasa penguasa Tian Xi sepertinya menunda-nunda. Lagipula, orang ini paling pandai menunda-nunda. Oleh karena itu, Jitian Xing berkata dengan dingin, saya dapat memberi Anda waktu untuk berpikir dan mengingat, tetapi hanya dua hari. Mendengar tenggat waktu dua hari, penguasa Tian Xi segera menjadi cemas dan bertanya dengan cemas, bagaimana dua hari bisa cukup. Saya telah menyisir ingatan saya selama lebih dari dua hari. Tidak, ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Ini hal semacam ini harus hati-hati. Jitian Xing tidak marah, dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, paling lama tiga hari, tidak ada diskusi. Melihat sikapnya yang begitu tegas, penguasa domain Tian Xi tiba-tiba tidak tahu dan gemetar karena marah. Tapi dia adalah seekor ikan. Dia tidak bisa tidak menerima kehidupan dan kematiannya. Lalu keduanya terdiam. Jitian Xing berdiri di atas gurun dan menunggu dengan tenang. Penguasa domain Tian Xi tidak berani menunda waktunya. Dia menutup matanya dan dengan tenang menyisir ingatannya untuk mencari petunjuk yang relevan. Dia tahu bahwa ini adalah masalah hidupnya. Dia tidak membodohi dirinya sendiri karena dia berbohong. Waktu berlalu dengan tenang, hutan belantara sunyi, dan jarum suntik dapat terdengar. Segera, satu hari berlalu. Keduanya tetap pada posisi semula, dan tidak ada pergerakan. Setelah dua hari, Ji tidak bergerak. Penguasa domain Singa Surga sedang berpikir keras dan membalik beberapa kali. Akhirnya, tiga hari berlalu dan tenggat waktu telah habis. Ji Tian Xing membuka matanya dan menatap master domain Singa, menunggu jawabannya. Saya telah mencari ingatan para dewa dan roh. Saya belum pernah melihat atau mendengar tentang Kaisar Naga Feng Tian. Ribuan tahun yang lalu, ada beberapa peristiwa besar di daerah Tian Xi, tetapi tidak ada satupun yang ada hubungannya dengan dia. Ji Tian Xing, yang sebelumnya memiliki secerca harapan, tiba-tiba tersesat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan cahaya ilahi, dan dia ingin membunuh penguasa Tian Xi. Penguasa domain Tian Xi terkejut dan meraung, kamu tidak menepati janjimu. Ji Tian Xing berkata dengan dingin, Rajaku tidak berjanji untuk mengampuni nyawamu, dan kamu juga tidak membantuku. Bagaimana mungkin aku tidak mati? Setelah itu, cahaya pedang di tangannya ditebas. Bang! Kepala master domain Tian Xi dicincang, dan keilahiannya juga rusak, dan dia mati di tempat. Ji Tian Xing membuat api ajaib dan membakar tubuhnya menjadi abu. Hanya selusin keping keilahian yang diambil olehnya. Setelah berurusan dengan penguasa domain Tian Xi, Ji Tian Xing meninggalkan pagoda Ji U Tian Xi Jue. Dia muncul di kehampaan dan menghentikan terbangnya pedang. Kubur langit, kamu lambat melakukan perjalanan seperti ini, dan itu juga membuang-buang energi. Hanya saja aku punya kapal Dewa Kaisar Dewa Bawah. Aku akan menggunakan kapal ini untuk mengemudi dalam perjalananku. Ji Tian Xing menjelaskan kepada surga pemakaman dan mempersembahkan kapal Dewa tingkat raja. Suah. Dalam kilatan cahaya, sebuah kapal gelap, panjang dan sempit dengan nafas dingin muncul di kehampaan. Ji Tian Xing menyingkirkan pedang penguburannya dan secara pribadi mengarahkan kapal perang itu untuk melaju di kehampaan. Kecepatan kapal Dewa ini sangat cepat, seperti hantu, diam-diam melintasi kehampaan. Dibandingkan dengan kecepatan pedang pemakaman, kecepatannya sekitar lima kali lebih cepat. Rencana awalnya adalah memasuki wilayah bintang Tian Kui dalam tiga bulan. Sekarang sepertinya setengah bulan sudah cukup. Tepat di depan kehampaan, ada bintang besar yang ditinggalkan. Ada beberapa mineral dan logam di bintang limbah yang terpencil dan tandus. Ji Tian Xing mengendalikan Sen Zhu dan mendarat di bintang yang ditinggalkan itu. Ji Tian Xing tersenyum dan menjelaskan, bahkan jika kamu ingin melahap bintang-bintang, kamu tidak boleh memilih bintang sampah ini, katanya. Sambil tersenyum dan menjelaskan, bagaimana aku bisa membuang-buang waktuku di sini karena bintang sampah ini sangat tandus. Aku hanya ingin mencoba lompatan luar angkasa dari kapal Dewa Bawah. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bersemangat dan penuh harap, dan bertanya, lompatan luar angkasa. Bukankah jarak yang sangat jauh itu berkedip? Itu bisa dimengerti. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, namun, lompatan luar angkasa terjadi dari satu bintang ke bintang lainnya. Jarak yang ditempuhnya tidak ratusan ribu atau jutaan mil. Ini pada dasarnya dihitung dalam miliaran mil. Dengan itu, dia mendesak barisan melakukan lompatan luar angkasa. Suah! Saya melihat cahaya dan bayangan di sekitar kapal perang yang gelap itu terdistorsi, dan riak serta gelombang muncul di kehampaan. Mata, kapal perang hitam menghilang. Pada saat berikutnya, Sen Chuan melintasi jarak lebih dari 200 juta mil dan muncul di bintang lain di depannya. Meskipun, kedipan jarak super jauh ini, efeknya sangat berlebihan, biarkan Ji Tian Xing sangat puas. Tetapi ketika dia melihat sumber daya budidaya yang disimpan di kapal Sen Zhu berkurang 30%, ekspresinya menjadi sedikit tertekan. Sial! Hanya lompatan luar angkasa, bahkan menghabiskan 2 triliun sumber daya. Jadi, sumber daya budidaya di cincin luar angkasa Kaisar Dewa Bawah hanya cukup bagiku untuk membuat beberapa lompatan luar angkasa. Dia tiba-tiba berpikir bahwa tidak mengherankan jika status Kaisar Dewa Bawah tanah begitu mulia. Di cincin luar angkasa yang dikenakan oleh inkarnasinya, hanya ada puluhan miliar sumber daya. Ternyata ketika Dewa Neter sedang dalam perjalanan, dia tidak menggunakan lebih sedikit ruang untuk melompat, menghabiskan semua sumber daya budidaya. Yah, saya juga orang super kaya dengan puluhan triliun dolar. Bagaimana saya bisa peduli dengan 2 triliun sumber daya ini? Coba lagi untuk melihat apakah Senzu dapat melakukan lompatan luar angkasa secara terus-menerus. Sambil mengatakan itu, Ji Tianxing suatu kali sekali lagi mendesak susunan Dewa di kapal Dewa untuk meluncurkan lompatan luar angkasa. Namun, susunan Dewa yang kompleks tidak merespons, dan lompatan luar angkasa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Seperti yang diharapkan, itu masih tidak bisa berfungsi. Bahkan kapal perang kelas raja pun tidak bisa bergerak terus-menerus. Ji Tianxing mencoba jawabannya dan mendapatkan dasar hatinya. Bahkan jika kapal perang ilahi kelas atas kelas raja telah melakukan lompatan luar angkasa, itu akan memakan waktu untuk kedua kalinya. Ini seharusnya menjadi waktu pendinginan dari susunan dan keterampilan seperti yang dikatakan Naga Putih. Ji Tianxing mengitari kaki bintang yang ditinggalkan itu, berlari kencang selama setengah jam. Saat dia hendak meninggalkan bintang yang ditinggalkan itu, dia meluncurkan lompatan luar angkasa lagi. Suwa! Dalam sekejap kegelapan, bayangan kapal menghilang. Saat berikutnya, kapal perang itu melintasi kehampaan lebih dari 400 juta mil dan muncul di bintang lain yang ditinggalkan di kejauhan. Kali ini, sumber daya pelatihan yang disimpan di kapal Senzu telah berkurang sebesar 5 triliun. Melalui ini, Ji Tianxing sampai pada suatu kesimpulan. Jumlah sumber daya yang dikonsumsi dalam lompatan luar angkasa berbanding lurus dengan jarak lompatan luar angkasa. Ji Tianxing juga dengan cermat mengamati bagian dalam sencuan yang mendukung lompatan luar angkasa dari susunan dewa. Dia menemukan bahwa susunan dewa memang dalam keadaan tidak aktif dan perlahan pulih. Dia harus menunggu untuk ketiga kalinya sesuai kecepatannya. Situasi ini, dan biarkan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Senzu. 4020 Setiap kali Anda melompat ke luar angkasa, Anda tidak hanya akan menghabiskan banyak sumber daya pelatihan, tetapi juga mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, yang membutuhkan waktu untuk pulih. Dan, waktu pendinginan akan menjadi lebih lama ketika ruang tersebut terus-menerus melompat. Tampaknya di masa depan, saya harus menggunakan fungsi lompat luar angkasa dari kapal dewa ini sebagai keadaan darurat dan melarikan diri, dan mencoba untuk tidak menggunakannya untuk terburu-buru dalam perjalanan. Setelah mengetahui situasi Senjian, Jitiansing tidak lagi melompat ke luar angkasa dan mengendalikan Senzu untuk berlari kencang dalam kehampaan. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk memberi nama baru pada kapal itu. Namanya kapal perang Tushen. Setelah itu, dia akan mengendalikan kapal untuk menghadapi lima dewa. Pasti, kaisar dewa hantu melihat kapal ini lagi, ekspresinya akan sangat indah. Meskipun Jitiansing secara pribadi mengendalikan kapal dewa kelas atas, kecepatan jalannya beberapa kali lebih tinggi daripada pedang langit pemakaman. Namun ada satu kekurangan yang sangat disayangkan. Artinya, dia harus mengendalikan kapalnya sendiri, tidak terganggu, apalagi berlatih mengasingkan diri selama perjalanan. Kecuali, dia bisa mengajari beberapa orang dekat dan percaya untuk mengemudikan kapal untuknya. Tapi itu butuh waktu, dan dia memutuskan untuk memikirkannya nanti. Bagaimanapun, ini adalah kapal dewa kelas raja, dan susunan internalnya adalah tingkat raja yang sangat mendalam dan rumit. Hanya Tuhan yang maha tinggi yang dapat mengendalikan susunan ini. Saat ini, hanya ada satu burung phoenix putih di sampingnya. Perjalanannya selalu membosankan. Untungnya, hal itu tidak memakan waktu lama. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Pada hari ke-16, Jitiansing mengemudikan kapal perang Tushan dan berlayar ke wilayah bintang Tiankui. Memasuki kawasan bintang Tiankui kali ini tidak seperti beberapa kawasan bintang sebelumnya, tetapi juga dengan hati yang waspada. Seluruh wilayah bintang Tiankui berada di bawah kekuasaan Kaisar Nagasuci. Dengan ayah Kaisar Nagasuci duduk di sini, seluruh wilayah bintang menjadi damai dan tenteram. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Jitiansing juga memiliki dua kontak dengan Kaisar Nagasuci. Sejauh ini, belum ada peristiwa besar di kawasan bintang Tiankui, dan tidak ada invasi dari kawasan bintang lain. Oleh karena itu, masuknya Jitiansing ke wilayah bintang Tiankui tidak berbeda dengan memasuki wilayahnya sendiri. Dia tidak perlu mendarat di bintang tertentu untuk menanyakan situasi wilayah bintang Tiankui, apalagi bintang Kaisar Nagasuci. Untuk domen bintang Tiankui, dia telah melewati Kaisar Nagasuci dan memiliki pemahaman yang cukup. Kaisar Senglong tinggal di bintang Tiankui, yang merupakan bintang setingkat Tiangang. Terletak di tengah kawasan bintang Tiankui dan memiliki reputasi yang panjang. Jitiansing mengendalikan kapal perang Tusen, berlari kencang di wilayah bintang Tiankui, melewati bintang padat, langsung ke bintang Tiankui. Padahal, limbah padat di sekitar bintang, banyak mengandung banyak mineral dan logam. Namun Jitiansing tidak berhenti memurnikan bintang-bintang. Pikirannya yang paling mendesak saat ini adalah pergi ke bintang Tiankui secepat mungkin dan menemui Ji Wuheng, yang telah berpisah selama lebih dari 20 tahun. Meskipun, beberapa tahun yang lalu, dia melakukan percakapan jarak jauh dengan Saint Dragon. Pada saat itu, Kaisar Nagasuci menggunakan kristal bayangan agar dia dapat melihat penampilan Ji Wuheng, serta pemandangan kehidupan dan pertumbuhan. Dengan cara ini, dia menjadi tenang dan tidak lagi mengkhawatirkan Ji Wuheng. Tapi dia tidak melihat Ji Wuheng dengan matanya sendiri, dan dia masih sedikit khawatir. Tentu saja, dia tidak memiliki keraguan atau kewaspadaan terhadap Kaisar. Namun ia ingin melihat Ji Wuheng dengan mata kepalanya sendiri dan berharap keluarganya bisa segera berkumpul. Bagaimanapun, Yu Nyao, Ji Wu Shuang, dan Jike telah hilang dan mengkhawatirkan Ji Wuheng selama ini. Saat keluarga bersatu kembali, kekhawatiran semua orang bisa hilang. Enam hari berlalu dalam sekejap. Berkat kecepatan super cepat kapal perang Tusen, Ji Tian Xing akhirnya sampai di bintang Tian Kui. Seperti yang dia duga, Tian Kui damai dan tenteram. Dia terbang melintasi separuh wilayah tanpa bahaya atau krisis apapun. Dari kejauhan, bintang Tian Kui, dengan diameter lebih dari 2 miliar mil, juga damai dan tenteram. Permukaan bintang Tian Kui juga dilindungi oleh lapisan penghalang ruang angkasa yang berkilauan. Ji Tian Xing mengendalikan Sen Chuan, melewati penghalang ruang emas dan memasuki bintang Tian Kui. Untuk memberi kejutan pada Seng Longdi dan Ji Wu Heng, dia tidak saling memberi tahu sebelumnya. Bintang Tian Kui sangat besar, dan terdapat banyak kekuatan ilahi antara langit dan bumi. Gunung dan sungainya indah dan pemandangannya menyenangkan. Ada 7 benua di bintang ini. Ada lebih dari 50 miliar makhluk asing yang hidup di bintang ini, sebanyak ratusan ras. Sebelum Kaisar Seng Long memerintah wilayah bintang Tian Kui, bintang Tian Kui adalah target utama banyak penguasa. Dulu terdapat kekuatan separatis di daerah ini, dan perang terus berlanjut dari tahun ke tahun, dan masyarakat dari berbagai kelompok etnis hidup dalam kesulitan. Namun, setelah Kaisar Seng Long memerintah wilayah bintang Tian Kui, dia sendiri yang mengambil alih bintang Tian Kui. Para penguasa dan kekuatan kuat yang memisahkan 7 benua ditundukkan olehnya, dan mereka yang tidak menerimanya langsung dibasmi. Saat ini, 7 benua dalam keadaan damai dan damai. Hanya ada perselisihan kecil di antara ras dan kekuatan besar, dan tidak ada perang Dengan cara ini, bintang Tian Kui berkembang dengan damai dan menjadi makmur kembali. Menurut Kaisar Naga Suci, dalam 200 tahun terakhir, ada banyak bakat budidaya di bintang Tian Kui, dan beberapa dewa kuat telah muncul. Ji Wuhin tinggal di sini, dan tentu saja bersyukur berada di lingkungan yang begitu damai. Suwa! Kapal perang Tusen terbang melintasi langit, melintasi dua benua dalam sehari. Keesokan paginya, kapal perang Tusen tiba di tengah benua berbintang dan berhenti di atas lautan awan. Lautan awan ini, yang bulatnya ratusan ribu mil, adalah sebuah danau besar di bawahnya. Tentu saja danau-danau ini lebih mirip laut pedalaman. Danau ini sangat besar dan dalam, sedalam kolam hitam, namun mengandung aura dan sumber daya yang melimpah. Di lautan awan di atas danau terdapat teras awan yang merupakan pintu masuk menuju tempat rahasia lautan awan. Ada 200 penguasa Raja Dewa dan 3 penguasa Raja Dewa. Tempat rahasia lautan awan adalah Tanah Suci Bintang Tian Kui, dan juga dua tempat tinggal penguasa domain bintang dan Kaisar Naga Suci. Tiga penjaga dan komandan negara bagian Shen Wang, dengan 200 penjaga elit, menjaga pintu masuk dunia rahasia sepanjang tahun. Ketika kapal perang Tushan mendarat di platform cloud, para penjaga sangat waspada dan dengan cepat menawarkan pedang untuk mengepung kapal perang tersebut. Tiga pengawal dan komandan terkemuka berjaga dengan waspada. Sua. Jitian Singh memasang kapal perang Tushan dan muncul di platform cloud sendirian. Untuk menghindari kesalahpahaman dan masalah yang tidak perlu, dia memandang dengan tenang ketiga komandan penjaga dan berkata, Raja Surgawi datang memunjungi Kaisar Naga Suci, dan meminta ketiga komandan untuk melapor dengan jujur dan menyampaikan pesan. Melihat tangannya kosong dan tak terkalahkan, dan dengan sukarela melaporkan identitas dan niatnya, permusuhan para penjaga berkurang drastis. Ketiga pemimpin penjaga itu saling memandang dan terkejut. Secara umum, kadang-kadang beberapa orang berkuasa datang ke sini untuk bertemu dengan pemimpin Tian Kui. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa pendukung master domain Tian Kui adalah Kaisar Naga Suci dari Kerajaan Naga. Karena orang ini secara langsung mengungkapkan gelar Kaisar Naga Suci, kebanyakan dari mereka berasal dari Kerajaan Naga dan mengenalnya.